Hai Oke untuk langkah yang terakhir itu pemasaran video Nah terjadi dari dua ini Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan kembali di channel 38 tv Channel yang serba absurd ini Kembali lagi dengan Satu buah konten Buat ibu-ibu khususnya ya Oke seperti yang kita lihat Disini saya akan membuat Tutorial dan Cara pemasangan Lemari plastik serba guna Merek Tabita Ya disini saya sudah Order ya Dari Shopee tentunya Ini merek Tabita T3 susun 2 dan Tabita tipe diamond Susun 2 yang vertikal Sama horizontal Tentu saja ini belum dirakit Dari sananya ya Nanti kita unboxing Dan juga kita Review sedikit dan juga Saya akan memberikan tips Dan tata cara Perakitannya Oke kita sebelah kiri dulu yang ini Ini adalah Ini adalah merek Tabita Lemari serba guna Pakaian klik T3 susun Pintu serba guna Oke seperti ini gambarnya Ini yang saya order di Shopee ya Tuh Warnanya ungu Nah ini kalau sudah dirakit Nantinya seperti ini Apakah bisa seperti ini Dan yang sebelah kanan Yang ini Ini adalah tipe ke atas Susun ke atas Dua tingkat Warna krem ya Seperti ini Tuh New diamond Tuh Apakah nanti Hasilnya akan seperti ini Tuh Ini saya order di Shopee Dengan kiriman Jasa kargo Yang telat 10 hari ya Yang kanan ini Seharga Rp230.000 Sementara yang Tipe ini Itu Rp118.000 Oke yang pertama kali Kita akan unboxing Adalah yang tipe New diamond Ini ya Tuh Tipe new diamond ini Akan saya unboxing Terlebih dahulu Disini telah tertera Nama produk lemari Serba guna plastik Tabita susun dua minimalis Lemari pakaian plastik ini Kenapa saya pilih lemari Dari plastik Karena Biar Bajunya Nggak bau Dibanding lemari Kayu Ini ada tulisannya Harus disertakan Bukti video Untuk klem Jadi kita Klemnya nanti Dari video ini Kalau ada Barang yang kurang Ini disertai Kunci apa enggak Kita enggak tahu Ini coba kita Buka Oke Oke Sebenarnya ini terdiri dari beberapa panel yang harus kita rakit nantinya Kita ambil satu persatu ini adalah kaki kakinya jangan ada ya kosong disini tidak ada buku ataupun kertas petunjuk perakitan jadi perakitannya ini tutorialnya tertempel di kardusnya jadi kardusnya ini jangan sampai kotor atau terbuat oke mari kita rakit ini adalah panel bawah ini saya rasa pintu ya panel lagi panel pintu panel 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 besar pintu panel yang bawah panel samping panel bawah lagi pintu lalu ada panel lagi panelnya bawah ada tiga oke nah seperti ini ini ada total satu dua enam panel kecil lalu ada tiga panel besar dan ada empat pintu pintu oke mari kita ragi sepertinya kelihatan mudah tapi kalau kita susun sendiri apakah mudah saya rasa enggak ya oke kita taruh sini oke 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 ini adalah panel yang untuk dasarannya ini total ada tiga panel apakah sama kita mulai dari panel yang ada tulisan tadi tanya terima kasih ini ada tiga panel ini adalah untuk panel yang belakang itu lebih lebar nah seperti ini jadi total ada tiga panel yang lebih lebar O2 sementara yang kecil ada empat jadi nggak boleh sampai ketukar ya oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu ini lalu atasnya kita tutup nah ini udah masuk ke rak yang kedua nah pastikan ini berada di depan karena ini nantinya adalah untuk pengganjal pintu selamat menikmati 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 oke lanjut ke yang susunan kedua kita mulai dari samping dulu nggak apa-apa yang jadi yang panel kecil ini bedanya ada di sini yang ini pastikan taruh di yang bagian belakang saya akan menikmati selamat menikmati selamat menikmati lemari telah tersusun secara body sekarang kita tinggal pasang pintunya seperti ini pintunya ada 4 pintunya selamat menikmati dan sekarang kita tinggal pasang perintilan-perintilannya ini terdiri dari 6 kaki lalu ada 6 penutup ini adalah kaki tinggal pasang ini adalah penutup-penutup bagian atas oke kurang lebih seperti ini hasilnya terdiri dari 2 susun oke setelah kita rakit nah kira-kira seperti ini hasil jadinya ini pintu sudah terpasang ada 4 pintu terdiri dari 2 kabinet atau 2 lantai kalau mau lebih praktis bisa beli yang jadi saja di toko banyak tapi kalau ingin yang lebih efisien bisa beli di shopee dan dirakit sendiri ternyata tadi sudah ada disini pertama kita susun 2 lantai 1 lantai dulu terdiri dari 4 bagian bawah kanan kiri atas lalu 2 pintu seperti ini ini bisa muat untuk selimut mari kita coba nah ini ada selimut kita masukkan nah masuk tuh seperti ini ini adalah lemari pakaian plastik merk tabita disini ada merknya tabita harusnya ini di atas ya tapi saya masanya di bawah gak apa-apa selera aja sih jadi tutup dan ini gak ada kuncinya ya karena ini hanya untuk minimalis saja bisa dibongkar bisa dipasang tuh untuk ukurannya yang ini adalah ukuran small yaitu ukuran ini tuh 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 kan ini ada ukurannya untuk ukurannya sendiri ini ukuran 50 kali 43 jadi kesininya ini 50 kesininya ini adalah 43 sementara kesini itu 72 cm oke tuh apakah rekomendasi kurang rapet juga sih tuh masih ada celah-celah kayak gini ya gak apa-apa namanya juga harga 100 ribuan ya di shopee oke untuk selanjutnya kita akan rakit lemari yang kedua yang T3 susun dua tuh oke nantikan videonya lagi jangan di skip ya dan tadi lemari yang pertama udah kita susun yang ini ya yang ini sekarang kita ke lemari yang kedua untuk ukuran yang kedua ini lemarinya lebih besar ya yaitu dengan ukuran 95 x 38 x 65 dengan model pintu seperti rotan warnanya ungu kalau gak salah ungu merknya sama Tabita terdiri dari 9 pintu kalau yang tadi kan yang lebih kecil 4 pintu sekarang yang 9 pintu tentu saja cara merakitnya ini akan lebih memakan waktu karena ada pengait pintunya yang ini seharga 300 200 230 ribuan beli di Shopee ini tuh yang kayak gini nah tuh sebenarnya tadi untuk merakit yang itu cukup susah ya jadi kalau mau lebih praktis itu beli yang jadi aja di toko tapi kalau mau yang penuh dengan tentangan dirakit sendiri seperti saya order di Shopee ini yang lemari kedua akan saya rakit yang ini tipenya yang horizontal kalau yang tadi yang vertikal sama-sama 2 kabinet atau 2 tingkatan yang ini cuma 3 yang tadi 2 yang tadi 4 pintu yang ini ada 9 kolom pintu dan terdapat pengait pintu nah seperti itu oke seperti apa barangnya bagaimana cara merakitnya ayo kita unboxing ini ada perindilan-perindilannya seperti biasa ini ada kaki-kakinya banyak juga lalu ini ada pintunya kita harus dapat sembilan pintu enam ini adalah sisi-sisi samping 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 lagi samping 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 selamat menikmati seperti biasa tidak ada buku petunjuk di dalamnya jadi ini harus pakai otak kurang lebih akan seperti yang lemari pertama tadi disini ada 3 panel, 4 panel, 6 panel kecil lalu ada 6 panel besar oh ada 6, tapi 8 panel besar ada 6 pintu ada perintilan lalu ada 3 panel yang untuk dasaran ini yang jumbo yang jumbo nya untuk yang panel jumbo ini ada 2 yang untuk dasar dan 1 untuk atap yang atap ini lebih kecil, lebih ringan dan yang untuk dasar dan tengahnya ini lebih besar jangan sampai ke balik nah seperti ini oke mari kita rakit kosong aja nah seperti ini pertama kita akan rakit kaki-kakinya terlebih dahulu kita pasang kaki-kaki total kita dapat 7 kaki oke kita pasang 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 ini kita pakai rakit kaki-kakinya dulu ini harus lebih teliti ya karena untuk kuasanya agak rumit oh ini ada nomor-nomor nya ya seperti ini jadi harus diurutkan ada 1,2,3,4 2,1,2 dan ini ada nomor nya ini berarti nomor 1 pakai yang nomor 1 lalu ada nomor 4 ini nomor 3 lalu ada nomor 4 ngomor 3 lalu ada nomor 1 lalu ada nomor 2 lalu ada nomor 4 lalu ada nomor 4 mari kita tinggal susun satu persatu lantai disini banyak banget perindelannya saya gak tau ini perindelan apa nanti kita rakit karena tidak dikasih gempernya becelora lagi nah pertama kita susun kabinet sampingnya nah disini ada tulisan TOP artinya ini harus di bagian atas lalu ini ada tulisan kabinet yang berlaku dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini ada dua tipe yang ini lebih ke cekung ini sebelah samping yang untuk yang tengah yang pipih terima kasih 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 Disini ada lubang, ini kita kasih pengait Nah, tinggal diputar aja seperti ini Oh Nah Untuk pemasangannya seperti ini Nah, seperti ini Lalu disini ada pengait pintunya Pengait pintu Pengait pintu disini Ada yang harus kita pasang Pernah lebih nanti kerja seperti ini Nah Nah Yang lancip ini kita pasang di bagian pintu Sementara yang ada rodanya dua ini Kita pasang di bagian dalam Jangan sampai kebalik Untuk pemasangannya kita Nanti dulu Kita pasang ini dulu Kita pasang aja dulu Nah Seperti ini kurang lebihnya Lalu kita pasang yang lantai tengahnya ini Nah Seperti ini pemasangannya Tinggal kita Plak-plakin aja Coba dari sini Kita coba dari sini Bisa kita urutkan dari sini Jangan ditekan dulu Kita tekan semuanya Harus presisi dan secara bersama Jadi pintunya Juga Kita pakai Nah Nanti baru kita pasang Grendelnya Oke Nah Ini adalah lantai satu Tiga pintu Nanti disini ada kita gemboknya Nanti kita pasang Di akhir video Sekarang kita naik Ke lantai dua Makanya kurang lebih Seperti tadi ya Nah Kita mulai dari yang pinggiran dulu Top Untuk yang kau tetap ini harus di atas Terima kasih Lalu kita pasang atapnya Nah Manis sekali Seperti jena Nah disini ada merk tabita Ini yang paling atas Tadi yang pertama kita salah pasang Karena tabitanya saya taruh bawah Oke Kita pasang Panggang dulu Pastikan semuanya masuk dulu Jadi jangan di Terpenasih Terpenasih Terimakasih Lalu kita bisa mengatasi Hai Bapak Ibu nih tuh terdapat enam pintu kabinet Hai nah seperti ini tuh tinggal kita tutup nah untuk yang langkah terakhir kita tinggal pemasang grendelnya saja nanti kita sepil cara pemasangannya Oke Oke untuk langkah yang terakhir yaitu pemasangan grendel nah terdiri dari dua ini nantinya cara kerja seperti ini Nah untuk yang ini ini dipasang di bagian pintu sini Hai nah sementara yang ini dipasang di bagian dalam disini telah dikasih baut nah Sekarang tinggal kita pasang nah seperti ini kurang lebih pemasangannya pakai tangan dulu bisa beres pastikan sampai kencang nggak usah kencang-kencang nanti takutnya patah nah sementara yang ini kita pasang di bagian dalam ini nggak kelihatan karena sama-sama hitam ini ada lubangnya dua terima kasih telah menonton seperti ini kalau sudah terpasang dodanya coba kita tutup nah manis sekali nah seperti ini nah nah oke lakukan langkah yang sama ke 5 pintu yang lain oke inilah hasil setelah kita rakit ya guys tuh hasilnya seperti ini ini ada pengaitnya disini tuh jadi dia lebih bagus pengaitnya lebih kenceng tuh lebih rapi tuh kita coba pakai baju oke sekian video unboxing dan tata cara perakitan 2 lemari 2 susun merek tabita oke yang sebelah sini seharga 118 ribuan sementara yang ini seharga 230 ribuan untuk kualitas jauh ya bedanya sebenarnya yang ini lebih rapi dari cuttingannya dari pemasannya juga lebih mudah sementara yang ini tuh lebih susah lebih melihat-melihat gitu yang ini lebih recommended sih untuk ibu-ibu sekalian yang punya bayi baru lagir betul lemari yang seperti ini aja oke sekian review nya jangan lupa like subscribe dan komen selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi